Halo, selamat berjumpa kembali dalam Investment Note bulan November. Dalam Investment Note bulan November ini, kita akan membahas mengenai update-update ekonomi di bulan Oktober sebelumnya, terus ada juga ada perkembangan global recovery moment, serta juga ada perkembangan situasi terkini dari COVID-19. Di dalam negeri juga kita akan membahas mengenai pasar saham dalam negeri, publikasi, serta terakhir ada fund performance dari PT Industri Ngeset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya berkumpul Trianti untuk membawakan presentasi yang pertama. Baik, untuk bagian pertama, kita akan membahas ekonomi yang keluar bulan Oktober, situasi COVID-19, dan juga tentang global recovery moment, untuk global COVID situasi, kalau kita lihat trendnya memang sudah menurun. Untuk negara-negara yang masih mengalami, karena itu seperti Singapura, maupun menurut sampai 30 ribu sampai 100 per hari, sedangkan kalau nilai hal lain sudah cukup terkendali. Untuk itu kita juga bisa lihat trijunsi indeksnya sendiri, karena rata-rata sudah menerapkan pelonggaran seperti di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, maupun Australia. Untuk perkembangan vaksinasi, sudah sekitar 7 miliar dosis di 184 negara, ini fully vaccinated untuk 45,7 persen dari populasi global. Seharinya 32 juta dosis per hari, dengan laju seperti ini diperkirakan 5 bulan untuk meng-cover 75% tervaksinasi. Di Indonesia sendiri, secara global untuk vaksinasi sebenarnya cukup baik. Masuk dalam 10 besar masih, bahkan kita sudah melewati Jepang. Isunya masih masalah ketimpangan vaksinasi antara negara maju dengan negara berkembang, di mana kita lihat ini maju dibandingkan negara berkembang, apalagi negara yang low income, masih cukup tidak merata. Berikutnya, masalah global recovery. Ke beberapa waktu yang lalu, IMF mengeluarkan World Economy Outlook pada bulan Oktober 2021, di mana kita akan membahas beberapa isu. Yang pertama, masalah recovery secara global sendiri. IMF mengeluarkan beberapa wilayah yang dia downgrade, ada juga yang di upgrade, tapi kebanyakan juga di downgrade. Untuk global economy recovery-nya sendiri, dia memperkirakan akan tumbuh 5,9 persen di 2021 dan 4,9 persen 2. Proyeksi ini lebih rendah dari proyeksi yang dikeluarkan pada bulan Juli. Downward revision ini, terutama disumbang oleh negara maju, seperti Amerika Serikat, karena ada masalah supply chain disruption, jadi ada supply shortage, terus juga ada sedikit sostening consumption di kuartal ketiga. Untuk negara berikutnya, Jepang, juga terganggu recovery-nya karena memang pada bulan Juli sampai September karena sempat ada spiking COVID-19 pengetahuan. Untuk emang developing Asia, prospek 2021 juga di downgrade, karena kemarin seperti kita ingat, pada bulan Juli sampai Agustus, terutama tempat tidak terkendali, terutama di Asia Tenggara, sehingga itu tentu saja mengganggu pemulihan ekonomi. China juga di downgrade, karena ada beberapa isu yang kita sudah bahas dan ditambah dengan adanya public investment. Kuliannya adalah masalah inflasi. Kita lihat ini, inflasi terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, di negara emerging market, yang merah, yang biru juga negara maju, juga spiking, sedangkan yang ini low income, memang naik, tapi sebenarnya cukup stabil. Ada tiga penyebabnya, yaitu pertama, cumulative access saving, ini maksudnya, karena kemarin pandemi, masyarakat mengurangi consumption, sehingga mereka ingin, dan ketika ekonomi dibuka, maka saving yang terkumpul sebelumnya itu mulai rilis, direalisasikan menjadi demand. Jadi ini mendorong. Begitu juga dengan commodity. Seperti kita ketahui, terjadi kenaikan, seperti di oil, food, maupun metal, serat commodity mengalami kenaikan, sesuai dengan pemulihan ekonomi, dan ekonomi yang sudah dibuka. Begitu juga dengan isu ketiga, supply chain yang sudah seringkali dibahas, kalau kita masih terjadi, jadi inflasinya ada peningkatan demand, maupun dari segi supply, supply shortage. IMF memperkirakan inflasi akan puncaknya itu pada akhir 2021, lalu landai pada pertengahan 2022, baik di negara maupun negara berkembang. Walaupun misalnya supply chain disruption-nya berkepanjangan, commodity price naiknya juga berkepanjangan, tentu saja ini dapat menggeser proyeksi yang sebelumnya di melandai 2022, kalau terjadi masalah supply chain disruption, crunch, commodity price itu salahnya berkepanjangan, tentu saja ini akan dapat menimbulkan inflasi yang lebih tinggi daripada perkiraan. data ekonomi di Amerika sering mulai terlihat karena sempat tadi dibahas, ada sedikit perlambatan seperti aktivitas PMI manufacture melambat walaupun servisik meningkat dari sisi ketenaga kerjaan, unemployment masih turun, on-farm payroll memang bulan kemarin sempat turun juga, kita belum lihat bulan ini sempat membaik atau memburuk, initial jobless claim-nya juga semakin turun, untuk reduction yang paling menonjol, inflasi memang mengalami trend kenaikan, sedangkan retail sales jenderung turun, untuk GDP kemarin keluar untuk kuartal ketiga 2021 di bawah hasil masih pasar, per kuartalnya cuma 2%, year on year-nya hanya 4,9%, interest rate tidak ada perubahan, stock dan currency untuk saham masih membukukan kinerja positif, sedangkan dolarnya mengalami pelemahan, 10-year bond-nya, karena isu tapering akan dimulai bulan November ini paling cepat, yield obligasi 10 tahunnya mengalami sedikit peningkatan. Untuk zona Eropa sendiri sama, beberapa aktifas aktif bulan Oktober sedikit turun, itu tentu saja lagi-lagi masalah supply chain disruption, untuk annual employment-nya mengalami penurunan. Dari segi konsumer, inflasi seperti yang sudah di bahasa sebelumnya, trend-nya naik untuk zona Eropa, sedangkan retail sales-nya malah turun, consumer confidence-nya juga turun. Untuk GDP zona Eropa, kuartal ketiga juga mengalami perlambatan, interest rate tidak ada perubahan, stok currency kinerjanya positif, sedangkan untuk kursnya, Eurospot mengalami pelemahan, sedangkan posterling mengalami penguatan dibanding dolar, sedangkan 10-year bond-nya, sama dengan US, yield-nya mengalami kenaikan, karena Central Bank Eropa sendiri juga mulai mengirimkan sinyal akan mengurangi stimulus moneter-nya, karena diperhadapkan dengan isu inflasi yang terus naik. Untuk dari Asia sendiri, China dan Jepang, recovery-nya juga sangat tergantung, seperti untuk di China sendiri, manufacturing-nya lagi-lagi berada di zona kontrak, servicing-nya pun sedikit melambat, untuk Jepang, manufacturing-nya masih servicing meningkat, sedangkan consumer trend-nya mengalami menurunan, detail sales, consumer confidence, bahkan trend-nya turun, kalau untuk China, sedangkan Jepang juga sama, inflasi tone, detail sales-nya juga masih belum baik. Untuk GDP-nya sendiri, kuartal ketiga melambat juga di 4,9% year-on-year, interest rate tidak ada perubahan, obligasi 10 tahun, yield-nya juga sama, mengalami kenaikan, sedangkan stock and currency, untuk month-on-month, Shanghai dan Hong Kong, positif, sedangkan di K negatif, untuk trend-nya, mengalami penguatan, sedangkan yen mengalami pelemahan. Jadi, berbeda dengan Eropa dan US, untuk Asia, mungkin inflasi belum jadi suatu masalah, walaupun dari segi output, sama dengan US dan Eropa, mengalami sedikit pelemahan, karena kelihatan energi crunch. Untuk commodity price sendiri, bulan Oktober, rata mengalami kenaikan, brand lebih dari 7%, bantu pada 2,5%, CPU lebih dari 11%, dan 1,6%. Untuk brand sendiri, permintaan yang masih tinggi, dan harga komoditas lain, seperti gas alam yang masih, memberikan sentimen positif, sedangkan batu barat, apabila masih positif, memang sudah jauh berkurang, dari bulan-bulan sebelumnya, karena memang, pasokan di China, juga masih ketat, tetapi, kenaikannya tertahan, karena ada rencana intervensi, oleh komporitas China, untuk mengendalikan, harga batu barat, CPU naik lebih dari 11%, harga energi, seperti brand, juga masih tinggi, juga minyak nabati, juga, seperti kedelai, juga malah memiknaikan, dan dari di Malaysia, terganggu, produksi CPU, Malaysia masih menerapkan, pembatasan tenaga kerja, masuk, untuk emas, flat, sedikit positif, 1,6%, karena memang, dolar lemahan, yang disebabkan oleh, pertumbuhan ekonomi, di US, yang tadi rilis, di Boise, berikutnya, untuk, market update, oleh Pak Ponco, terima kasih, Bu Trianti, selanjutnya, saya akan membawakan, market update, dari dalam, dari saham, maupun obligasi, yang pertama, ini ada mengenai, sentimen penggerak, pasar modal, di bulan, kalau, yang pertama, ada interest rate, ini rata-rata, negara Amerika, Euro, Inggris, China, Indonesia, maupun Jepang, akan, menentukan, suku bunganya, pada bulan ini, terus juga, ada, GDP growth, kuartal ketiga, terus ada, PMI, menurunkan, PMI service, yang bisa, dicermat, ini ada, perkembangan, PPKM, di dalam negeri Indonesia, terus juga, ada distribusi, vaksin, serta pengobatan, COVID-19, terus, yang kedua, ada kebijakan, ini akan, mempengaruhi, bursa saham, global, maupun, operasi global, yang terakhir, ada perkembangan, krisis energi, ini akan, menentukan, apakah, harddity, dunia, akan terus, menguat, atau akan, mengalami koreksi, ini akan, kita lihat, perkembangannya, di bulan ini, selanjutnya, untuk, pergerakan, IASG, di bulan Oktober, kemarin, cukup, menguat, untuk bulan November, ini, kita akan, indeks, akan, bergerak, konsolidasi, dengan, support, terdekat, di 6516, untuk bulan November, ini, IASG, diperkirakan, akan bergerak, di, level, 6324, sampai dengan, 6759, di bulan Oktober, kemarin, IASG, cukup, bergerak, positif, menguat, di, 4,84%, ini, ditunjang, beberapa, sentimen, yaitu, adanya, laporan, kerja emiten, di, kuartal ketiga, adanya, capital inflow, dari, investor asing, masuk ke, bahasa, namun, di bulan, November, market, sedikit, akan, akan, kembali, kebijakan, kebijakan, yang ditentukan, di awal, pekan ini, apakah, akan, benar-benar, menghentikan, taperingnya, atau, masih, belum, belum, masih, akan menunda, tapering, di tahun depan, selanjutnya, ada, pergerakan, sektor, sektor, sektor Indonesia, yang kemarin, memimpin, di satu bulan, kemarin, di bulan Oktober, yang pertama, ada, finansial, yang berhasil, menguat, 9,1%, ini, ditunjang, saham-saham, perbankan, yang mengalami, penguatan kembali, setelah, korek, bulan sebelumnya, yang kedua, ada, sektor, basic, basic material, ini, menguat, di 7%, selanjutnya, yang memberatkan, yang paling rendah penguatannya, ada sektor, seperti diketahui, sektor teknologi ini, telah, di awal tahun, mungkin, di bulan Oktober kemarin, sedikit profit taking, bila ditermati, lebih lanjut, di bulan November, maupun di November, maupun di Desember nanti, teknologi masih berpeluang, melanjutkan rally, sehingga menjadi sektor, yang memberikan penguatan, yang memberikan pendukung, penguatan untuk, IASG selanjutnya, selanjutnya, ada, saham-saham, yang memimpin, pergerakan indeks kemarin, ini, yang pertama, ada, Bank Sentral Asia, yang kemarin, menguat, 6,7, selama satu bulan kemarin, terus ada, Bank BRI, 10,39%, Bank Mandiri, yang berhasil menguat, 16%, serta, BN Astra, bisa kita lihat, saham-saham perbankan, mendominasi, penguatan, IASG, di bulan Oktober kemarin, untuk, saham-saham, tekanan terhadap, IASG, di bulan Oktober kemarin, ini, ada, saham, Kalapak, yang, koreksi cukup dalam, di 19%, serta, ada, saham, masa, ini, saham, pendukung otomatif, BN, yang kedua, yang ketiga, ada, Bian, ini, saham, batu bara, yang, koreksi di 11,71%, selanjutnya, ada, Tower, dan UNTR, UNTR ini, melemah di, 8,26% selama satu bulan kemarin, jadi, bisa dilihat, saham-saham berkualitas, khususnya, yang, BICAP ini kemarin, memimpin, penguatan, IASG, di bulan Oktober, selanjutnya, ada, selanjutnya, ada, pergerakan, obligasi pemerintah, di bulan Oktober, kemarin, di bulan Oktober, kemarin, obligasi pemerintah Indonesia, turun, 19%, walaupun, di sisi lain, nilai tukar rupiah, terhadap rupiah, berhasil, menguat, di 0,98%, ini seperti, halnya terjadi di, karena ada capital inflow, ini menunjang, penguatan rupiah, terhadap dolar, lebihkan, hampir 1%, di bulan Oktober, kemarin, namun, kalau dilihat, di pasar obligasi sendiri, investor asing, net shell, untuk penopang, dari pasar obligasi sendiri, adanya, net buy, dan investor domestik, jadi, walaupun, bilang ya, obligasi dong, selanjutnya, ada pergerakan, government bond, dan rupiah, di bulan Oktober, di bulan Oktober ini, berlintah, turun, 19 basis point, sedangkan, nilai tukar rupiah, terhadap dolar, menguat di 0,98%, dibandingkan, September kemarin, kalau pergerakan, penguatan rupiah, terhadap dolar ini, seperti, juga, halnya, di ham, karena, ditunjang oleh, capital inflow, yang cukup banyak, di bulan Oktober, namun, lebih, key, obligasi sendiri, investasi, dan, Oktober kemarin, dan, net sell, namun, net sell ini, berhasil, apa, di, koreksinya, berhasil ditahan oleh, aksi net buy, dari domestik, sehingga, penurunan yieldnya ini, hanya, 19 basis point, jadi, untuk, secara keseluruhan, rupiah, ini, in line dengan, penguatan, IASK, di bulan Oktober kemarin, selanjutnya, ada, outstanding, pemegang, government bond, di, bulan Oktober kemarin, di, bulan Oktober kemarin, investor asing, mencatatkan, net sell, di, 9, 9 triliun, sedangkan, net buy, oleh, oleh, investor domestik, ini, ditunjang oleh, sektor perbankan, yang mencatat, 32 triliun, untuk, retail, 4,4 triliun, dan asuransi, serta dapet, dana pensiun, sebesar, 11, 11 triliun rupiah, bila, dilihat dari, grafik ini, mulai, si kepemilikan, obligasi pemerintah, ini juga, sekarang, lebih banyak, dipegang oleh, investor retail, dibandingkan, kepemilikan, dari, investor asing, yang, masih, sedikit, untuk, kepemilikan, di obligasi, negara Indonesia ini, seada, akan, membawakan, fund performance, yang, dikelola oleh, PT, industri, industri, yang pertama, ada, reksadana industri, pasar uang, sejak, penerbitan, di, 8 Maret, 2019, industri, pasar uang, berhasil, mencatatkan, return, di, 19%, sedangkan, benchmarknya, yaitu, info, Vesta, money market, mencatatkan, return, di, 12, 11%, untuk, pengingat, kembali, apabila, 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 sobat investasi, berinvestasi, di, reksadana, pasar uang, industri, 50% dari, manajemen fee, yang, didapat, ini, akan, disumbangkan, ke, tiga, ayasan, yaitu, ayasan, pita kuning, yasam, vertical rescue, dan, rumah Faye, jadi, kalian yang, berinvestasi, juga, berkesempatan, untuk, ikut, menyumbang, kepada, tiga, ayasan tersebut, selanjutnya, ada, kinerja, reksadana, industri, yang ekuitas, seperti, prediksi di bulan, seperti yang diprediksikan, bulan lalu, industri, ekuitas, liquid plus, berhasil, kembali, mencatatkan, NAV di atas ribu, untuk, returnnya, sejak, cent inception, di, 8 Maret, sudah berhasil, mencatatkan, return di, 7,43%, sedangkan, benchmarknya, LQ45, masih, mencatatkan, negatif, 0,26%, jadi, jadi, kalau kalian yang ingin, mempertimbangkan, untuk, berinvestasi, ekuitas, reksadana, ekuitas, ekuitas, bisa dijadikan, pilihan, yang menarik, untuk, investasi, di reksadana, pasar saham, mungkin, itu, harus, kita sampaikan, dalam, investment note, di bulan, November ini, untuk kalian, maupun, komen, di channel, industrial asset management, kami, ucapkan, terima kasih, kalau, misalkan, ada pertanyaan, bisa di komen, di channel kami, dan, untuk, menunjang, ini, selanjut, untuk, menunjang, channel ini, kedepannya, kami harapkan, untuk, bisa di sharing, maupun di like, apabila ada pertanyaan, juga bisa, di, apa namanya, ditanyakan langsung, di channel, channel, youtube kami, demikian, yang bisa, kita sampaikan, untuk, update, di bulan, November ini, kami, ucapkan, terima kasih, dan sampai jumpa, di podcast, dari, industrial asset management, selanjutnya, terima kasih,